Intro Baiklah adik-adik semua untuk soal nomor 5 disini mengenai menyatakan himpunan kosong himpunan kosong ini berarti himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali maka kita langsung saja untuk kerjakan pada soal A himpunan bilangan prima genap nah himpunan bilangan prima genap ini misalkan kita tuliskan adalah A besar himpunan bilangan prima genap artinya bilangan prima yang genap bilangan prima adalah bilangan yang memiliki dua faktor yakni angka 1 dan angka itu sendiri maka hanya ada satu bilangan prima genap yakni angka 2 nah sehingga karena A ini memiliki anggota yakni angka 2 maka A ini bukan himpunan kosong bukan himpunan kosong kemudian untuk yang kedua untuk bagian B misalkan himpunannya adalah himpunan B besar himpunan bilangan genap yang habis dibagi dengan 7 kira-kira apakah ada anggotanya maka kita lihat kelipatan dari 7 artinya disini habis dibagi 7 ini adalah artinya kelipatan dari 7 yang merupakan bilangan genap tentunya sangat banyak bilangan genap yang habis dibagi 7 atau kelipatannya contohnya adalah 14 kemudian ada juga 28 atau ada juga 42 ini adalah contoh-contoh bilangan genap yang habis dibagi 7 dan seterusnya maka disini juga bukan merupakan himpunan kosong bukan himpunan kosong karena masih memiliki anggota nah selanjutnya yang C himpunan nama bulan yang diawali huruf K misalkan seperti ini sekarang kita perhatikan nama-nama bulan kita dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September hingga Desember apakah huruf pertamanya adalah huruf ada yang memiliki huruf K ternyata tidak ada jadi himpunan C ini merupakan himpunan kosong karena tidak memiliki anggota karena kita ketahui bahwa bulan-bulan kita nama bulan kita itu tidak ada yang diawali dengan huruf K himpunan kosong nah kemudian untuk soal yang D karena disini dinyatakan dalam bentuk persamaan maka kita selesaikan terlebih dahulu persamaannya X min 4 sama dengan min 8 artinya X sama dengan min 8 plus 4 maka nilai X itu hanyalah minus 4 nilai X harusnya adalah minus 4 kemudian disini dinyatakan bahwa A adalah suatu bilangan X dimana memiliki persamaan ini atau kita hasilkan dari X min 4 kemudian X ini merupakan himpunan bilangan asli nah himpunan bilangan asli itu merupakan himpunan bilangan yang dimulai dimulai dari angka 1 atau positif maka minus 4 ini bukan merupakan bilangan asli maka kita tulis bahwa D ini merupakan himpunan kosong kita tulis D adalah himpunan kosong karena tidak memenuhi semua syarat selanjutnya untuk bagian E bagian E ini adalah himpunan B dimana kita baca soalnya terlebih dahulu merupakan suatu bilangan K dimana K ini lebih dari 6 dan kurang dari 12 kemudian K ini merupakan himpunan bilangan cacah kelipatan dari 7 nah kita lihat apakah terdapat anggota dari himpunan B kita tuliskan ternyata disini antara angka 6 dan angka 12 bilangan kelipatan 7 itu ternyata ada yakni bilangan atau angka 7 itu sendiri maka disini dapat kita simpulkan bahwa bilangan himpunan B ini bukan merupakan bukan merupakan himpunan kosong nah maka ini adalah semua jawaban untuk soal nomor 5 terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton